Saudara, setelah 2 tahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kelima tersangka tersebut adalah Yosef, suami serta ayah korban, lalu istri muda Yosef dan kedua anak tiri korban. Setelah 2 tahun berlalu, polisi resmi menetapkan Yosef, suami dan juga ayah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang sebagai tersangka. Selain Yosef, polisi juga menetapkan 4 orang tersangka lainnya yang masih berhubungan sebagai keluarga korban. Tersangka Danu yang merupakan keponakan sekaligus pupu korban sebelumnya menyerahkan diri ke kepolisian pada selasa malam dan meminta untuk menjadi justice kolaborator atas kasus pembunuhan ini. Memang saudara D datang pada tanggal 16 Oktober ya, datang bersama pengacaranya memang datang untuk menyampaikan terkait dengan inisiasi untuk menjadi justice kolaborasi. Tetapi dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 19 September, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara D ini dan memang sudah ada pengakuan di dalamnya. Jadi itu sudah ada hasil keterangan yang memberikan data bahwa memang kejadiannya tentang siapa-siapa pelaku semua sudah disampaikan. Saat itu kita tidak melihat bagaimana dia datang atau menilai bagaimana posisinya dia, tetapi kita sendiri sudah mempunyai data yang bisa menguatkan terhadap-terhadap kelima tersangka tersebut, termasuk saudara D ini. Saat ini dua orang tersangka yakni Yosep dan Danu telah ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Sementara tiga tersangka lainnya tidak ditahan dengan alasan polisi masih melakukan pendalaman untuk kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Yosep memastikan kliennya bersama tiga tersangka lain tidak terlibat dalam pembunuhan. Ia menganggap penetapan tersangka kepada kliennya hanya berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang tidak disertakan alat bukti lain. Saya harap dari pengakuan Danu itu disertai bukti-bukti yang lain. Tapi sejauh ini sampai saat ini Pak Yosep, Bumi Min, Karigi, Abi itu masih memberikan keterangan salah. Walaupun statusnya sudah jadi tersangka. Statusnya sudah jadi tersangka. Jadi pertanyaan kita, sebenarnya Danu itu menerangkan apa sih? Siapa berperan apa? Karena tetap, satunya Bumi Min semalaman ada di rumah, ya sama Pak Yosep. Hari ini ada dengan temannya sampai setengah lapan pagi. Sementara itu, keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menduga pelaku pembunuhan adalah suami korban. Keyakinan keluarga berdasarkan banyaknya kegenjilan dan perubahan sikap tersangka Yosep dan istri mudanya. Keluarga korban menyebut tersangka Danu mengakui kesalahannya di hadapan keluarga korban hingga terlibat di kasus ini atas ajakan tersangka Yosep. Danu mau terus terang, pokoknya apa yang Danu lihat, dialami akan terus terang, pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasuk penjara. Jadi ikhlas lah ya keluarga juga mengikhlaskan dia. Walaupun Danu terhadap keluarga juga waktu dia bercerita sebelumnya? Ya dia nangis. Penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah berjalan selama dua tahun lebih. Tim penyidik sempat kesulitan untuk mengungkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Pembunuhan ini terjadi pada 18 Agustus 2021 yang lalu, dua jenazah ditemukan di belakang bagasi mobil yang diparkir di garasi rumahnya. Kedua jenazah ditemukan bersimbah darah pertama kali oleh suami sekaligus bapak korban. Selama dua tahun ini, polisi bahkan sudah melakukan olah TKP sebanyak lima kali, dua kali autopsi korban hingga memeriksa 121 saksi dan mengumpulkan sebanyak 261 alat bukti. Tim Liputan, Kompas TV